Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua dan semoga kita semua selalu di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin Amin Ya Rabbal Alamin Oke teman-teman semuanya sebelum kita lanjut Silakan bagi teman-teman yang masih belum subscribe channel Zona Tani ini Atau masih baru saja menemukan channel ini Saya mengharap pada teman-teman semua agar supaya subscribe channel Zona Tani ini Dan saya doakan bagi teman-teman yang sudah subscribe channel Zona Tani ini Semoga rezeki dan juga kesehatan teman-teman semua yang sudah subscribe Ditambah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan dijauhkan dari berbagai marah bahaya atau bencana teman-teman Kemudian bagi teman-teman yang di dalam keadaan sakit atau kurang sehat Atau keluarga teman-teman ada yang kurang sehat atau sakit Saya doakan semoga penyakitnya segera diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Amin Ya Rabbal Alamin Oke kita lanjut teman-teman Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat E4 yang bagus teman-teman Sebagai ganti dari E4 Yang mana kualitasnya ini sama dengan E4 Sebagai mana yang telah kita ketahui bersama teman-teman Bahwa E4 ini sangat penting sekali untuk pembuatan bahan-bahan dari organik Baik itu berupa POC Dan juga pembuatan kompos Dan juga banyak yang lain Bagian perangsang buah, perangsang daun Dan juga penyumbur tanaman Ini semuanya memerlukan E4 teman-teman Yang artinya E4 ini adalah sebagai bioaktifator Yang mengandung banyak sekali manfaat Untuk pembuatan pupuk-pupuk dari bahan organik teman-teman Jadi racikan yang sedang kami buat ini adalah sebagai pengganti dari E4 Yang mana fungsinya ini bisa melebihi dari E4 teman-teman Yang mana manfaat serta guna dari pencampuran bahan-bahan ini adalah Sebagai pupuk Kemudian sebagai pesticida Bisa juga difungsikan sebagai fungisida alami Dan juga berfungsi sebagai bioaktifator Yaitu sebagai mana yang telah saya utarakan barusan teman-teman Pembuatan ramon ini atau campuran ini Bisa dikatakan lebih sempurna Ditimbang kita memakai E4 teman-teman Oke kita lanjut teman-teman Itulah pertama bahan yang kita perlukan Yaitu nanas yang sudah di blender seperti ini teman-teman Kemudian untuk bahan yang kedua Di dalam pembuatan campuran atau larutan Pengganti dari E4 ini Yang kedua bahannya ialah gula merah teman-teman Di sini gula merahnya saya memakai kurang lebih 2 on teman-teman Seperti yang teman-teman semua ketahui bahwa Sebagai ganti dari gula merah Kalau gula merah ini sedang tidak ada teman-teman Kita bisa menggunakannya dengan menggunakan gula pasir Atau juga mulase teman-teman Dan juga fungsi dari gula merah ini Sebagai makanan daripada bakteri yang akan kita buat ini teman-teman Jadi gula merah yang asalnya bundar Seperti yang telah teman-teman ketahui Kita iris-iris tipis seperti ini teman-teman Seperti ini tujuannya agar kita bisa mudah di dalam Melarutkan gula merah ini teman-teman Kemudian bahan yang kedua kita perlukan ragi tape teman-teman Sebanyak 5 biji Kemudian menuju bahan yang ketiga yaitu yakul teman-teman Yakul ini banyak sekali bakteri yang terkandung di dalam minuman yakul ini teman-teman Kita jadikan bahan yang ketiga Kemudian untuk bahan yang keempat kita perlukan PSB teman-teman PSB ini berumur sekitar 2 bulan teman-teman Fotosintetik bakteria Kemudian bahan yang kelima yaitu air cucian beras Sebanyak kurang lebih 6 liter teman-teman Kemudian alat yang kita butuhkan yang pertama yaitu drigen Yang kemudian kita akan menambahkannya dengan botol-botol air mineral Kemudian ini teman-teman Alat untuk mengisi ke dalam drigen atau botol teman-teman Kemudian langkah pertama yang kita harus lakukan yaitu air cucian beras sebanyak kurang lebih 6 liter Yang ini akan kita campurkan dengan bahan-bahan yang 4 ini teman-teman Yang pertama akan kita masukkan ragi tape ini sebanyak 5 biji atau 5 butir teman-teman Yang pertama harus kita lakukan untuk menghancurkan ragi tape ini Kita remas-remas kita masukkan atau celupkan dulu ke air cucian beras ini Kemudian teksturnya akan berubah menjadi lentur teman-teman Yang asalnya keras Kemudian dengan kita celupkan pada air cucian beras ini Maka teksturnya akan menjadi lentur seperti ini teman-teman Maka akan memudahkan kita untuk meleburkannya ke dalam air cucian beras ini Kemudian setelah ragi tape ini hancur Kita aduk-aduk sebentar agar hancur dengan merata teman-teman Kemudian langkah selanjutnya akan kita masukkan gula merah Sebanyak 2 on yang sudah kita iris tipis-tipis seperti ini teman-teman Kemudian gula yang sudah kita masukkan ini Kita harus mengaduknya secara telaten Karena gula merah ini sukar sekali untuk larut ke dalam air ini teman-teman Kita harus telaten mengaduknya kurang lebih sekitar 5 menit Baru gula merah ini akan hancur akan larut bersama dengan air cucian beras ini teman-teman Jadi saya sarankan kepada teman-teman semua agar teman-teman semua membuat larutan seperti ini teman-teman Karena fungsinya ini melebihi dari fungsi dari M4 teman-teman Yang dimiliki larutan ini belum tentu dimiliki oleh fungsi dari M4 teman-teman Yang mana kita ketahui fungsi dari M4 ini adalah memperbaiki sifat fisik kimia dan biologi tanah Kemudian meningkatkan produksi tanaman dan menjaga kestabilan produksi Dapat mempercepat dekomposisi dan fermentasi bahan organik teman-teman Jadi kesimpulannya yang dimiliki atau manfaat dari larutan ini belum tentu dimiliki oleh M4 teman-teman Sedangkan M4 sendiri teman-teman pasti sudah tahu tidak bisa langsung diaplikasikan ke tanah atau tanaman Sedangkan larutan ini bisa kita aplikasikan langsung ke tanah ataupun ke tanaman kita teman-teman Kemudian bahan yang keempat kita sudah masukkan barusan yaitu berupa yakul sebanyak 2 botol teman-teman Kemudian ini adalah nanas yang sudah di blender yang sudah dihancurkan teman-teman Kita campurkan masukkan ke dalam campuran bahan-bahan yang keempat Oh ya teman-teman perlu teman-teman ketahui bahwa nanas ini sangat banyak fungsi atau manfaat untuk tubuh kita teman-teman Juga manfaatnya untuk tanaman banyak sekali Sedangkan kandungan yang terkandung pada nanas ini adalah 10 gram karbohidrat, 1 gram serat Kemudian 58 IU vitamin A, 48 miligram vitamin C, 18 mikrogram folat, kemudian 110 miligram kalium, 12 miligram magnesium Jadi banyak sekali kandungan yang ada pada buah nanas ini teman-teman Baik sekali untuk pembuatan perangsang buah dan juga bunga teman-teman Kemudian bahan yang kelima yaitu PSB atau photosynthetic bateria Dimana PSB ini kita butuhkan hanya sebanyak 100 mili teman-teman Kita tuangkan 100 mili PSB Yang mana PSB ini sangat banyak sekali manfaat yang terkandung pada PSB ini teman-teman Kemudian setelah 5 bahan kita masukkan semua Kita aduk-aduk kembali secara merata teman-teman Agar pembuatan larutan ini bisa maksimal hasilnya teman-teman Sesuai dengan apa yang kita harapkan Oh ya teman-teman guna mendapatkan tanaman yang tumbuh subur dan juga sehat Maka kita memerlukan perawatan yang maksimal serta perlakuan-perlakuan yang ekstra teman-teman Dan juga kita harus memberikan vitamin ataupun nutrisi pada tanaman kita Termasuk pemberian pupuk organik yang bisa kita buat sendiri teman-teman Ini terdapat banyak sekali cara membuat pupuk-pupuk dari bahan organik Yang sangat bagus sekali untuk menunjang kesuburan tanaman kita teman-teman Di samping penggunaan pupuk organik yang sangat irit biaya ini Kita juga akan membuat tanaman kita menjadi lebih panjang usianya Karena akan terjaga dari berbagai macam penyakit serta hama Dibandingkan dengan memakai pupuk kimia teman-teman Dan juga tanah kita akan menjadi lebih sehat dan subur Sebaliknya jika kita menggunakan pupuk kimia Tanaman kita rentan sekali terserang berbagai macam penyakit Dan juga tanah kita akan menjadi semakin rusak Kesuburan tanah akan hilang secara berlahan Dan juga di samping itu pemakaian pupuk kimia Atau obat-obatan dari bahan-bahan kimia Yang berdampak pada kesehatan kita teman-teman Berbagai macam penyakit hingga dan akan merusak jaringan kesehatan kita Oh ya teman-teman saatnya kita mengecek berapa total pembiayaan Atau uang kita yang keluar di dalam pembuatan cairan Atau larutan bioaktifator ini teman-teman Pertama kita membeli gula sebanyak 2 on Harganya Rp3.000 teman-teman Kemudian nanas saya beli 1 biji harganya Rp4.000 Kemudian yakul saya beli 2 Harganya Rp2.500 persatunya teman-teman Jadi yakulnya itu harganya Rp5.000 Maka kalau kita jublah semuanya Rp5.000 Kemudian ditambah Rp4.000 Rp9.000 Kemudian ditambah dengan Rp3.000 Berarti yang kita keluarkan biayanya sebesar Rp12.000 teman-teman Rp12.000 ini mendapat Larutan bioaktifator ini sebanyak 4 liter ditambah 3 liter berarti 7 liter teman-teman Jadi Pembuatan bioaktifator ini Memakan biaya sebanyak Rp12.000 Sangat irit sekali teman-teman Yang mana fungsinya ini melebihi dari fungsi dari E4 teman-teman Jadi saya sarankan pada teman-teman semua Supaya membuat larutan bioaktifator ini Karena harganya disamping murah Kemudian manfaat dan fungsinya banyak sekali Untuk tanah dan juga tanaman kita teman-teman Oke teman-teman semuanya Beginilah cara pembuatan bioaktifator Yang sangat mudah sekali Pembuatannya dan juga murah sekali biayanya Untuk teman-teman yang masih belum subscribe channel Zona Tani ini Saya mengharap subscribe teman-teman semua Agar channel ini bisa berkembang dengan baik Karena tanpa subscribe dan dukungan Teman-teman semua mustahil channel ini bisa berkembang dengan baik Dan jangan lupa pencet tombol loncengnya Agar teman-teman semua bisa mendapatkan notifikasi setiap saat Ketika kami mengupload video-video terbaru Tentang pertanian dan juga perkebunan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses teman-teman Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax